Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya Sehat selalu dan tetap semangat belajar dirinya Hari ini kita belajar bahasa Indonesia Materinya yaitu Menemukan arti kosa kata Nah, sekarang kamu bisa buka LKS halaman 95 Kebun Binatang Surabaya Saat liburan kemarin, Bonnie pergi ke kebun binatang Ia mengunjungi kebun binatang Surabaya Bonnie pergi ke sana bersama guru dan teman sekelasnya Ia merasa gembira dapat melihat aneka satwa di sana Bonnie merasakan pengalaman unik saat itu Ia berkeliling kebun binatang dengan menunggangi gajah Awalnya, ia merasa takut untuk melakukannya Namun, ia mencoba memberanikan diri Sekarang, Bonnie merasa senang karena pernah menunggangi gajah Ini menjadi pengalaman yang tidak pernah ia lupakan Ayo, sekarang kita temukan arti kosa kata berikut Ayo, kita bahas bersama-sama Aneka satwa Artinya, bermacam-macam hewan atau binatang Dua, pengalaman Artinya, sesuatu yang pernah dialami, dijalani, atau dirasakan oleh seseorang Nomor tiga, unik Sesuatu yang langka atau jarang ditemui Nomor empat, berkeliling Artinya, berjalan-jalan di sekitar tempat Nomor lima, kebun binatang Tempat memelihara berbagai hewan Untuk perlindungan, pembiakan, penelitian, dan sebagainya Itu artinya, kebun binatang Nomor enam Menunggangi Artinya, menaiki Air terjun si getuk Ayo, kita baca lagi bersama-sama Air terjun si getuk berada di kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 25 meter Air terjun si getuk memiliki aliran air yang bercabang Cabangnya berasal dari celah-celah tebing Pengunjung dapat bermain di bawahnya Air sungai di bawahnya akan sangat jernih di musim kemarau Setelah itu, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam di sekitarnya Ayo, sekarang kita bahas bersama-sama arti kosa kata berikut Pengunjung Artinya, orang yang mengunjungi suatu tempat Nomor dua Bermain Artinya, melakukan sesuatu untuk bersenang-senang Nomor tiga Kemarau Artinya, musim kering atau musim panas Nomor empat Menikmati Artinya, merasakan sesuatu yang nikmat atau lezat Nomor lima Keindahan Artinya, sesuatu yang elok, enak dipandang, dan dilihat Nah, itu adalah arti kosa kata Nah, sekarang di sini ada sepuluh latihan ya Carilah arti kosa kata berikut Betamasha Oke, sekarang anak-anak bisa mencari arti kosa kata tersebut Nah, kamu coba latihan ya Latihan sendiri Di rumah Nah, ini hanya untuk dipelajari ya Supaya memperkaya kosa kata bahasa Indonesia Oke Selamat belajar Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya